Ya sebenernya dari awal kan memang kalau buat Leo indah mungkin kalau kayak bergu final terus jadi penentuan gitu kan memang kayaknya baru satu kali mereka alamin gitu sih. Jadi ya waktu kita gagal disitu, saya juga sempat mikir karena Leo harus main langkep-langkep terus. Dengan lawan yang dari babak pertama itu kita menurutku udah nggak ada yang enak lawannya. Jadi kalau Cina misalnya bisa ketemu Nepal sama Singapura kalau kita udah satu poolnya sama Jepang sama Malaysia gitu. Jadi yakinnya karena menurut saya ikut mereka bawa juga waktu di German Junior sama Belanda. Mereka bertiga tuh punya motivasi sama jiwa-juangnya tinggi banget sih. Jadi non-textilisnya disitu dikit banget gitu kasarnya. Jadi kasarnya kalau disulut sedikit itu gampang banget. Jadi kayak ayo jangan kalah gengsi langsung tiga-tiganya ngara nih gampang gitu. Jadi pastinya punya rasa yakin yang tinggi banget gitu. Ya apalagi memang buat Leo yang pertama yang harus bermain 18 kali untuk di ganda Samura dan ganda Putra gitu. Tapi berarti melihat kesiapan fisik, teknik dan juga mental untuk mereka bersaing kemudian di senior, seperti apa Fit? Sebenernya pastinya punya kas yang tinggi juga. Karena kan kita lihat juga Butet juga waktu juara dunia itu umur 12 ya. Mudah-mudahan bisa jadi penerus Butet. Eh, tepuk tangan dong buat itu. Kalau Leo penerus ya Pak Leo? Leo ya pastinya ya harapannya mungkin sekarang penerus yang ini di depan saya. Oke, terima kasih kita. Baik, tepuk tangan dong itu pelatihnya.